Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imo Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Rosa. Beliau adalah seorang entrepreneur yang sangat hebat. Di sini, beliau akan menceritakan perjalanan karirnya dari seorang guru privat piano sampai hari ini, beliau telah memiliki 4 sekolah musik. Penasaran kan teman-teman? Yuk kita langsung aja ya. Halo Ros, apa kabar? Halo. I'm good, how about you? Thank you loh, udah mau jadi tamu, mau buat sharing sama teman-teman imu di sini. No, akulah yang terima kasih sampai bisa diundang kayak gini. Sama-sama, sama-sama. Pengen ngobrol-ngobrol nih pagi-pagi nih sama Rosa dulu nih. Iya, ngobrol. Oh iya, sebelumnya congratulations ya buat engagement-nya ya. Iya, 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 terima kasih gini. Jadi ketunda ya gara-gara itu ya, maaf loh. Tundaan yang baik kok. Gak apa-apa. Oke. Ini gue tanya-tanya nih ya. Lu kan berangkat dari alma mater yang sama juga ya. Dari yang sama sama gue gitu kan. Pengen tahu, lu tuh pas awal milih jurusan musik tuh, itu sempat ditentang gak sih? Sama orang sekitar lu, keluarga lu kah? Atau siapakah gitu ya? Soalnya kalau gue sendiri gitu, pas lagi mau ngambil jurusan musik, sempat ada komentar seperti itu gitu. Dari pihak keluarga gitu. Lu yakin mau ngambil jurusan musik, mau cari makannya gimana gitu loh. Soalnya konotasinya, ngambil jurusan musik tuh, jadi seniman mungkin. Jadi mereka mikirnya kalau jadi seniman di Indonesia tuh, kurang menghasilkan gitu kira-kira. Iya, iya. Oke. Tapi lucu juga ya, banyak-banyak orang yang mikir kayak gitu ya. Padahal kalau kita lihatin sekarang tuh, kayak musik produser, atau musik director, itu penceng-penceng loh. Banyak loh. Iya sih. Tapi sebenarnya mungkin gini ya, mungkin bukan ditentang karena masuk musiknya sih sebenarnya. Jadi dulu tuh awalnya gue kan, sempat dapet full beasiswa nih, di jurusan lain di universitas yang sama gitu. Dan pada saat itu memang sempat hangout sama anak musik gitu. Dan ditunjukin tuh, mereka nunjukin materi-materi pelajarannya tuh kayak apa. Dan aku bilang, wow, itu sangat keren ya. Bisa belajar ini, bisa belajar itu gitu. Nah, terus kebetulan juga pada saat itu tuh, nggak cocok juga sebenarnya sama beasiswa, yang lagi gue jalani pada saat itu. Nah, kemudian akhirnya, gue mutuin musik yang keluar, terus dengan mimpi nih, gue pengen masuk jurusan musik gitu. Tanpa tahu ya, ini tanpa tahu ya, beratnya kayak apa sebenarnya mau beasiswa gitu. Nah, kemudian ya, nyokap mencak-mencak sih sebenarnya, karena keluarga inti kita itu kan sebenarnya bukan keluarga yang berada gitu loh. Jadi, tadinya udah lega banget dapet full beasiswa, sampai beres gitu. Nah, sekarang malah mau keluar, terus punya mimpi yang mahal gitu kan. Gimana gitu. jadi sebenarnya mungkin bukan karena nggak disetujui untuk ambil jurusan musiknya ya, tapi justru karena, nggak disetujui karena dulunya resign dulu dari beasiswanya itu. Tapi ya, ya wajar sih sebenarnya maksudnya, orang tua pasti concern kan sama future kita gitu. Tapi, gimana sih Gil maksudnya, gue itu kan pada dasarnya suka ngebangkang ya, jadi, jadi kalaupun nggak disetujui, pasti nanti cari jalan sendiri sih. Jadi, yaudah pasang aja. Karena memang Anda sudah tahu pilihan Anda itu bagus, jadi, ya, boleh dicontoh. Untuk pilihan yang baik ya teman-teman ya. Pilihan yang baik ya teman-teman ya. Benar-benar. Tapi, kan di jurusan musik sendiri kan, banyak ini lagi ya, pecahan jurusan lagi. Ada edukasi, ada performance, ada yang sound design, dan sebagainya. Kok lu bisa tertarik sama jurusan edukasi itu, kenapa? Apa lu memang udah, apa ya, udah di planning, bahwa lu tuh mau ngajar gitu, enak mau jadi guru? Atau memang lu udah passion banget sama ngajar, atau gimana terus? Oke, mungkin, gue ada background cerita sih sebenarnya. Jadi, dulu itu waktu, pas masih, main atau latihan piano gitu ya, di rumah, nenek gue tuh suka sengaja buka jendela gitu, lebar-lebar gitu, biar tetang nggak dengar. ceritanya mau nyobongin gitu, wih di rumah tuh ada yang bisa main piano loh gitu, ngerti nggak sih kayak yang orang tua yang suka kayak gitu gitu, nah kan, ya nggak tau sih tetangga banyak yang bete apa nggak, gue nggak ngerti juga, gue nggak ngerecek. Tapi, ternyata malah, salah satu tetangga kita itu punya anak yang kira-kira umur 4 tahun, 5 tahun, akhirnya ngedatengin rumah kita gitu, dan nanya, eh, boleh nggak belajar piano nih sama Kak Rosa gitu, jadi ya gue iain lah, boleh dong gitu, dengan knowledge yang pada saat itu gue punya, ya itu yang gue share gitu kan, nah, pas itu kayaknya gue pas SMP deh, and that was actually the first teaching job that I've ever gotten gitu, nah, kemudian kebetulan, SMP udah mulai ngajar? SMP iya bener, SMP gue udah mulai ngajar, tapi maksudnya ya, tentu beda ya, maksudnya kita ngomongin antara ngajar dengan yang sekarang sama yang dulu, ya maksudnya, dengan knowledge yang berbeda kan, berarti knowledge yang kita bisa sampaikan juga berbeda juga gitu, nah, nah, cuman yang interesting itu sebenarnya adalah beberapa, mungkin kayak setahun atau beberapa bulan lalu tuh, gue, nggak sengaja kontak gitu, sama student gue ini gitu, dan sekarang dia itu udah adult dong gitu, dulunya 5 tahun, sekarang udah gede gitu kan, udah kuliah, nah, ternyata sampai sekarang tuh dia masih main piano gitu, dan masih jadikan music itu sebagai part of her life gitu loh, jadi dia bilang kalau dia down, dia main piano, and then, jadi bisa buat release gitu, when I heard that, that actually feels really good to know that gitu loh, jadi wow, I actually make an impact ya gitu, buat orang gitu, nah, jadi maksudnya dari cerita itu, bisa balik lagi sih ke pertanyaan lo gitu kan, apakah sebenarnya itu tuh udah menjadi passion gue, untuk ngajar atau enggak gitu, dari cerita itu sih sebenarnya jawabannya iya gitu, udah ada passion gitu kan, dan gue pengen tau, gue pengen tau gimana ngajar musik dengan lebih baik gitu kan, maksudnya dulu gue coba-coba, tapi mentok dong, ini tuh gimana sih cara ngajarnya, atau yang penting tuh apa sih, nah, dari situ ya, akhirnya ambil edukasi kan, nah, even sebelum masuk edukasi sendiri kan, gue masuk komposisi duluan nih, terus nilai gue jeblok, terus, terus akhirnya gue pindah gitu kan, nah, tapi maksud gue gini, maksudnya, menurut gue, kita tuh mau ngambil jurusan apapun, yang kita ambil, selama kita serius, selama kita punya sense of survival yang tinggi, punya bisnis akumen yang bagus, masa depan kita tuh, pasti akan terjamin kok, termasuk musisi juga, gitu, itu menurut gue. Wah, bagus banget nih masukannya teman-teman, bagus, boleh dicontoh ini, waduh, jadi, berdasarkan passion, tapi lu juga udah perhitungan dengan titik banget ya, eh, dengan tepat banget, perhitungan lu gitu, makanya lu bisa jadi sampai sekarang gitu, tapi, boleh elaborate gak, cerita lu, gue pernah, kita kan pernah ngobrol nih, dulu lu sempat cerita, lu awal-awal, mau mencari murid gitu ya kan, mau memulai mengajar gitu, mencari, mencari customer lah, kita bilangnya begitu lah ya, itu, apa, sempat bilang itu susah banget gitu, boleh, coba ceritanya gak ke teman-teman imu, siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Boleh dong, itu, itu kalau mengenang masa-masa itu ya, waduh, kayak, ya ya, beda sih, jadi gini, sebenarnya kan, gak gampangnya, kenapa, jadi gini, karena awalnya itu, itu sebenarnya perpaduan dari banyak hal sih, sebenarnya gitu kan, dari passion iya, enjoy juga iya, sama juga ada, ada pressure juga sebenarnya gitu, pressure-nya dari mana, sebenarnya ya karena, gue lahir bukan dari keluarga sultan gitu kan, jadi ya, dari SMA tuh gue udah biasa, mendorong giri gitu, untuk kerja sepulang sekolah, biar, ya ada dijajan gitu kan, ya teman-teman ya beli ini, beli itu, gue pengen deh gitu kan, dulunya gitu, dulunya, sekarang gak sih, gitu, nah, jadi ya pada saat itu, gue kerjanya main elektone, sambil nyanyi di kafe-kafe, terus habis itu, itu malam ya biasanya, terus kalau lagi sore-sore, habis belakang sekolah gitu, biasanya ngajar keyboard gitu, ke rumah-rumah, nah, terus habis beres kerja, biasanya gue pacaran, jadi, work-life balancing-nya udah di asah nih, dari SMA gitu, nice, nice, boleh dipelajarin itu, nah, tapi ini kan dulu ceritanya waktu, gue mulai begitu kan dari hometown gue kan, gitu, nah, kemudian, pas pindah ke, Tangerang, which is, ketika kita kuliah gitu kan, itu berarti, kita mulai dari nol tuh, aku mulai dari nol, kemudian, klien base bener-bener gak ada, gitu kan, sementara pressure tetap sama, gitu, gue tetap harus, harus menghidupi, diri gue sendiri, gitu kan, jadi ya, berusaha gimana sih, caranya supaya bisa dapat murid, gitu kan, nama gak ada, teman-teman yang lebih pinter juga banyak, gitu, oke, gimana nih, gitu kan, jadi, dulu seingat gue itu, gue sempat ke, kayak ke parkiran sekolah-sekolah gitu, di sekitar, di sekitar universitas kita kan, banyak sekolah-sekolah yang, kayak SD, SMP, gitu kan, nah, terus, gue bawa brosur hitam putih, gitu ya, bikinnya pake MS Word doang, gitu, kayak jelek banget deh pokoknya, terus ya, gue tawarin gitu, tante, om, mau gak anaknya saya ajarin piano, gitu, jadi, ya, dapet sih beberapa, walaupun diusir-usir tuh, salah satu gak boleh, gak boleh pergi-pergi, gitu kan, nah, ya, tapi dari situ dapet, terus ada lagi kayak gue pasang, pasang iklan online, gitu, nah, terus dapetnya di Jakarta Barat nih, gitu, guenya di Tangerang, gitu kan, gak ada mobil, gak ada motor, gak ada apa-apa, berarti, kalau kayak gitu kan, mau diambil gak nih, gitu, cuman ya mungkin, karena gue mikirnya, harus coba aja dulu deh, nah, berarti coba dulu, naik bus, gitu, naik bus, turun, pas turun bus tuh, pas banjir, gitu, ada pernah, gue inget banjir, sampai ke paha, gitu, hitam, itu lucu-lucu sih, memori awal itu tuh, tapi, maksudnya, gini, kalau gue dulunya gak begitu, mungkin ya, gue gak bakalan jadi begini sih, gitu, kayaknya, walaupun, walaupun, apa ya, berlik-liku, tapi memang kayaknya, perjalanannya emang begitu, gitu, kalau dulu gue gak, gak begitu, dulu gue gak push myself, sampai segitunya, kemungkinan besar, enziklomusika sekarang juga gak ada, gitu, jadi, menurut gue tuh, yang penting, lo mesti, fight for what you believe sih, gitu. Nice, 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 susah, apa, susah payah, basah-basah, becek-becek, dilewatin ya, betul sih. Wah, itu tuh, memang, proses semua tuh butuh waktu ya, gak segampang itu, untuk ngeraih kesuksesan. Betul. Lu kan, berangkatnya kan dari, berarti lu, itungannya, guru piano, private gitu kan? Private dulu, benar. Nah, itu, gimana caranya, sampai lu bisa ngebangun, sebuah bisnis, menjadi sebuah music school? Karena gini, kalau pengalaman gue pribadi gini, ketika gue udah nge-hire asisten pun, gitu ya, orang tua, orang tua murid yang udah ada gitu, kadang-kadang tuh mereka agak keberatan, misalkan kalau kita, tugas teaching kita, di delegasi ke asisten kita gitu, mereka soalnya udah nyaman mungkin ya, sama kitanya gitu, jadinya agak keberatan. gimana itu, berangkat dari situ, kok lu bisa, bikin sebuah music school, sampai akhirnya, lu bisa nge-hire banyak asisten guru, dan orang tua mau, percaya gitu. Gimana terus? Oke, itu pertanyaan yang bagus sih, karena maksudnya gini, enziklo musika sekarang, kita punya, berapa ya, guru mungkin, ada dua puluhan kali, gitu kan? soal bisnis sama ownershipnya, itu sebenarnya menurut gue itu, ada beberapa jalan, gitu. Maksud gue, maksud gue gini, ini bukan cuman, music school bisnis doang ya, tapi even kayak bisnis apapun, yang membutuhkan, skill dari, yang punya sendiri, gitu. Misalnya kayak dokter lah, atau apalah yang berbisnisnya kayak gitu, gitu kan? Nah, dua jalan itu sebenarnya adalah, yang pertama, lo bisa attach diri lo sendiri ke brandnya, gitu. Maksudnya, oh ini tuh sekolah musik 2, even kayak dinamain, jadi, nama lo itu menjadi, nama music school itu, gitu. Itu kan berarti, lo attaching yourself, ke brand lo, gitu kan? Dan, cara yang kedua, sebenarnya bisa kebalik, gitu. Justru, di-detach dirinya sendiri itu, dari brandnya, gitu. Nah, gue kebetulan ambil cara yang kedua, gitu. Nah, kalau concernnya adalah, supaya distribusi murid, antara, yang punya, sama guru-guru yang lain, itu, lebih rata, sebenarnya bisa ambil cara nomor 2, gitu. Nah, gue sendiri, personally, sekarang sih, udah gak ngajar lagi, gitu. Kecuali, lagi, lagi buka cabang lah, atau lagi ada emergency apa, gitu. Dan, waktu gue ngajar pun, gue sebenarnya gak, gak disclose, ke orang tua murid, atau ke murid, gitu, bahwa gue itu adalah yang punya nih, gitu. Nah, mereka taunya ya, gue guru aja, gitu, random aja guru, gak tau siapa nih, gitu. Nah, ya, tapi maksudnya gini, bukan berarti teman-teman yang punya sekolah musik lain, mesti kayak gitu juga, ya enggak, gitu. Maksudnya, itu kan gue aja, gitu kan. Karena gini sih, sebenarnya, kenapa gue memilih jalan seperti itu? Kebetulan kemarin itu, gue lagi, ngedenger, talk-nya dari foundernya, ini, Starbucks, si Howard Su, gitu. Nah, gue, gue berpikir nih, gimana sih, gue itu, spending my time itu gimana? Itu, itu mesti di review terus, gitu, dia bilang gitu. Nah, jadi gue itu ngelihat kalender gue, tiap bulan aja, di review aja terus, dimana sih waktu itu tuh gue spend, gitu kan. Nah, terus dari situ, kita harus, mesti mikir tuh, apakah aktivitas-aktivitas yang ada di situ itu, itu tuh impactful ke growth dari company-nya gue, gitu. Nah, kalau aktivitas tersebut, enggak impactful, berarti ya mendingan pekerjaan itu, lebih baik dikerjain sama orang lain, gitu. Sementara, kan, kita sebagai founder nih, gitu ya, berarti, kita, memilih untuk menghabiskan waktu di, di aktivitas-aktivitas yang memang, memang impactful, gitu, sama growth dari company-nya. Bisa mengexpand lagi, gitu ya, lebih mengexpand. Betul. Nah, ya, ya gitu sih. Jadi, maksudnya gue bukan ngomongin aktivitas yang di luar kerjaan ya, maksudnya, kalendernya, katakan nih, mau main game atau apa, ya terserah sih, Maksud gue tuh, ini, maksud gue, kerjaan yang kita kerjain itu sebenarnya, apa, gitu loh. Nah, itu yang, itu di review terus. Bahkan kayak, sekarang pun gue masih, masih ketika gue liatin, kemarin, tahun, bukan tahun lalu ya, kayak, bahkan, kalau tahun lalu, gedean tuh, gitu. kayak setiap, setiap bulan aja gue liatin, bulan lalu atau dua minggu terakhir tuh, gue sibuknya sama apa sih, gitu. Nah, kemudian dari sibuknya itu tuh, itu tuh sebenarnya, bisa dikerjaan orang lain, atau memang harus gue kerjain. Gitu. Nah, dari situ, setelah di review kan, maksudnya kita bisa, bisa ambil keputusan ya, ini tuh harusnya gimana, gitu. Nah, dari situ, harusnya bisa lebih, lebih baik sih. Dan lagi, itu kan, itu kan cara gue, gitu. Bukan berarti kayak, orang-orang yang punya sekolah musik, gak boleh ngajar, gitu. Enggak juga sih. Itu gue cuma sharing aja, cara gue seperti apa. Gitu. Nice, nice. Kalau boleh tahu, apa sih, makna dibalik, nama, encyclo musika itu? Oh, encyclo musika itu, kenapa gak, Rose Music School, gitu, atau kayak, apa gitu, sesuatu yang berhubungan sama nama lo, atau apa, gitu. Iya. Memang dulu kebetulan, gue gak, gak berusaha untuk, meng-attach nama gue ke, ke sekolahnya, gitu kan. Dan, ya gimana ya, gue, gue punya encyclo musika ini kan sebenarnya udah, berapa, sembilan tahunan ya, sembilan tahunan. Jadi, pada saat gue itu, masih umur 21. Jadi ya, namanya sendiri juga, juga, gue gak tahu sih, itu alih apa enggak, tapi itu kayak, mash up gitu loh, jadi kayak, oh itu tuh ada encyclo media, ada musik, gitu kan, jadi, kita bisa belajar tentang, banyak hal, tentang musik di sekolah, maunya tuh gitu. bagus, 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 bagus. Terus kan, lu pas awal-awal, lu bawa musik school gitu kan, seperti yang tadi lu bilang kan, kan itu masih lu sendiri kan, pas pertama lu kan pegang semua murid-muridnya sendiri gitu, terus lu pas mulai nge-hire-nge-hire SDM, pengajar gitu kan, pernah gak, ngerasa terintimidasi, pas lu nge-hire SDM, terus, mungkin para pengajar itu ternyata kemampuan bermusiknya, lebih nih, dari lu nih. Keren gitu ya. Banyak banget, gil, itu sih, maksudnya, dan itu gak cuman dalam, dalam segi bermusik aja loh gitu, tapi di, di many fields gitu kan, maksudnya kalau kita udah terjun ke bisnis, yang kita hire tuh bukan cuman SDM pengajarnya doang, gitu. Misalnya nih contoh, kayak, gue gak bisa akuntan sih nih, ya tentunya akuntan gue yang lebih pinter, mereka lebih tahu ngerjain teks itu kayak apa, pajaknya gimana, ini itu gimana, gitu. Tapi itu kan maksudnya dalam bidang yang berbeda, sedangkan, bidang utamanya lu sendiri kan, maksudnya mengajar gitu loh. Betul. Pernah terintimidasi? Pernah banget, pernah banget. Misalnya kayak, contoh yang kedua nih, gue kayak gak bisa, gak bisa main jazz sama sekali, gitu kan, guru-guru gue lebih pinter, gitu. Even gue sekarang, less vocal sama guru gue sendiri, gitu. Karena, karena single gue hampir release nih, iklan-iklan. Nice, nice. Boleh, 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 boleh. Jadi ya, itu sangat, sangat, sangat sering terjadi, maksudnya, the matter of fact, bahwa orang lain itu, lebih bagus dari, dari gue, itu sangat, sangat normal, gitu. Dan itu sebenarnya, apa ya, di, di semua, semua hal itu, selalu akan ada, orang yang lebih pinter dari kita, dan ada, dimana yang kita lebih pinter daripada orang lain. Itu, itu gak bakalan ada bisnis sih. Jadi, maksud gue, daripada, daripada, insecure, yaudah diterima aja ya, bahwa itu tuh fakta, gitu loh. Gitu kan. Jadi ya, itu normal banget sih, buat gue, gue sekarang. Dan, kayak, insecurity pasti ada, terutama di awal-awal, gitu kan. Wah, ini guru gue lebih jago nih, mainnya daripada gue, gue aja belum bisa main, main repertori ini, kok dia udah bisa, gitu kan. Tapi gini, maksud gue, gue mikir lagi, makin lama, makin kesini, makin, makin apa ya, makin less insecure, gitu. Karena, as a founder, sebenarnya kan, tugas gue itu, bukan untuk, yang paling, bukan jadi yang paling jago ini, dan itu, gitu. Gue harus bisa yang paling jago ini, gue harus bisa yang paling jago itu. Dan, kemudian sama juga tugas gue, juga bukan untuk jadi orang, yang paling bisa semuanya, gitu. Nah, tugas, sementara tugas gue sebagai founder itu, sebenarnya kan untuk, mengumpulkan orang-orang, dengan, dengan visi yang sama, dan memimpin orang-orang tersebut, supaya, secara kolektif nih, kita bisa mencapai visi itu, bersama-sama, gitu. Nah, jadi, lebih ke leadership yang, diperlukan ya di sini ya, leadership lu yang diperlukan sekali. Benar, benar. Itu yang, yang gue harus fokus di situ sih, sebenarnya. nice. Wow. Terus, apa sih yang membuat lu berani ngambil chance, langkah, gitu, buat mengexpand music school lu lagi, gitu kan? Ini kan sekarang kan berarti udah cabang ke empat apa lima ya? Iya, kita ada di, di Kemang ada, terus ada di Bali itu, ada, ada tiga, ensiko musika ada di Canggu, di Sanur, di Sanurnya lagi temporary, lagi, lagi close, karena lagi corona, satu lagi di Ubud nih, yang paling baru, jadi ada empat sih. Berarti total empat ya, empat, empat cabang ya, yang membuat lu, mempunyai, mempunyai keberanian gitu, untuk expand dan expand lagi. Maksud gue gini, kan soalnya kan music school di Jakarta, apalagi ya, especially di Jakarta, udah menjamur di mana-mana, mau dari institusi yang, apa, udah lama keberadaannya udah established, ataupun yang banyak pendatang guru, yang baru lulusan kuliah musik, gitu kan banyak sekali kompetisinya gitu. Apa yang menge-drive lu tuh, sampai punya courage untuk mengexpand ini semua gitu? Kalau, itu sih sebenarnya jawabannya pendek sih, karena itu tujuan gue lah gitu. tujuan gue itu emang supaya, supaya music school music ada di mana-mana sih, gitu. Jadi ya, kalau du tanya kenapa, ya karena itu. Tapi mungkin, ini kali ya, mungkin kenapa, kok berani gitu kan? Ya sebenarnya itu masalah, marketing strategi aja, gitu. Jadi, tentunya sebelum kita expand ke, daerah tertentu, misalnya kayak gitu, kita mesti ada market research dulu, gitu. supaya, supaya chance of value-nya itu lebih kecil, misalnya gitu. Iya, itu jilin. Lagipula juga, maksudnya yang lu tawarkan dari ensiklo musika, mungkin, bisa dibilang, servisnya berbeda, gitu ya. Servisnya berbeda dari sekolah musik lain, makanya, itu yang akan lu tekankan, apa yang bisa ditawarkan dari si ensiklo musika itu ya. Benar, dan maksudnya gini sih, selain itu ya, kita, kita memang punya market yang, 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 mis gitu ya. Maksudnya, setiap bisnis itu, maksudnya gue gini, katakan ada orang, punya toko sepeda, gitu, di sebelahnya juga ada toko sepeda juga, gitu. Ya, kita gak perlu insecure juga sih, sama itu, aduh sebelah nih, pada buka juga, gitu. Jadi, gimana? Kita mesti, mesti, perang harga nih, kita, kita lebih murah aja deh, gitu. Ya, enggak juga. Selama kita tahu kita, kita tuh jualan apa, dan apa yang membuat kita unik, dengan, daripada yang sebelah, gitu, itu tuh gak masalah. Dan bukan berarti, toko sebelah gak unik loh, gitu. Bukan berarti kayak, yang lain jelek, enggak juga, gitu. Tapi maksudnya gini, setiap bisnis, itu pasti punya, keunikannya masing-masing. Nah, ya itu yang kita, fokus-fokusnya di situ aja. Dan kita harus berpikir, dengan keunikan kita seperti ini, siapa sih sebenarnya yang mau beli, gitu. Karena, begitu kita tahu, kenapa kita jualan, apa yang kita jual, orang yang beli pun akan beda. Jadi tenang aja, sekolah yang ini, atau stoko sepeda yang ini, versus stoko sepeda yang situ, bisa sama-sama survive, toh marketnya beda, gitu. Kita gak, kita gak, gontok, apa sih namanya, kita gak berantem kok, gitu. Taingannya sehat, gitu. Iya. Nah, itu perlu dipelajarin, itu. Soalnya kan kadang, masih banyak ya, orang hari, hari gini, itu berbisnis dengan cara, yang kurang sehat, gitu. Itu dipatut banget dicontohin, dari si Ibu Rosa ini. Iya, sebenarnya berangkatnya, mesti dari, dari, unique point-nya dulu sih, sebenarnya, gitu kan. Sebenarnya, kalau, kalau kita gak tahu, kita sendiri gak tahu, gitu, kita, bagusnya itu apa, ya kita akan, akan main dengan cara yang, yang tidak terpuji tadi, gitu kan. Iya. Aduh, si Ibu ini, makin lama, makin bijak ya Ibu ya. Bo. Dari, dari, dari kuliah, kita tuh mulai deketnya tuh, dari ini deh, kalau gak salah. Seminar ya. Dari seminar ya, benar. Makanya di situ, gue salut, pas kelihatan, apa, ketemu lu di sana, seminar, wah ini orang masih belajar nih, hebat nih. Iya lah, maksudnya kalau, kalau ngomongin belajar, apa gak belajar sih, itu, non stop sih, Jio. Iya maksudnya, gak pasti. Dan, makin, makin banyak yang lo pelajarin, lo bakal makin, makin ngerasa, gila ya gue gak tahu banyak ya, gitu. Betul, betul. Benar sih. Kan agak, patahnya juga kan, semakin berisi, padi itu semakin menurut kan. Iya, benar-benar. Terus, nih, kira-kira nih kan, pencapaian lo hari ini nih, udah punya music school 4, terus masih striving to be better, gitu kan. Kalau lo kilas balik lagi nih, ke, masa lalu gitu. Apakah pencapaian lo hari ini, adalah manifestasi dari impian lo? Yang dulu, lo impiin, terus sekarang jadi kenyataan, gitu. Oh, oke. Itu iya banget sih. Karena dulu, sebelum gue masuk, even sebelum gue masuk, masuk music ya, gue inget banget tuh, gue pernah kayak, gambar-gambar, musik, musik gue itu bakalan, kelihatan kayak gini nih, terus gue tulisin, encyclo musika, gitu depannya, terus tangganya, modalnya kayak gimana. Jadi, itu kan, apa ya, mungkin, sesuatu yang saya hantikan, hantikan pesan gitu, ke universe gitu kan. Oh, gue tuh mau ini kayak gini gitu kan. Jadi, tapi ya itu bener sih, maksudnya, dengan lo bermimpi, dengan lo, dengan lo, dan lo, lo terus, terus apa ya, stick with that dream gitu kan. Itu, itu, akan, akan terjadi kok. Gitu ya, selama lo build this, dan lo, lo kerjain gitu. Berarti, sebenarnya sebelum, apa, sebelum mencapai ini semua, lo udah ada blueprintnya ya? Enggak, kalau blueprint sih tidak, tapi maksudnya kayak apa ya, itu kan, itu kan, fun kan Jill, kayak, gue bermimpi nih, nanti, nanti bisa begini ya, nanti bisa begitu ya, gitu, dan yang bikin powerful adalah, sebenarnya ya, ya ditulis, atau di, supaya kita tuh tetap bisa balik lagi ke situ, oh iya ya, kemarin gue mimpi ini nih, gitu, karena maksudnya kan, ya life itu pasti, ups and down ya, maksudnya kadang-kadang kita, kita gak selalu, zest terus gitu, kita gak selalu, gak selalu, pengen hal yang sama terus gitu, nah, kalau kita punya agendanya, kalau kita punya, punya memorinya nih, kemarin kita ngapain aja, itu tuh bentuknya bisa kayak, tulisan, bisa gambar, bisa atau apa gitu, diingetin juga sih, maksudnya, oh iya kemarin gini ya, jadi karena itu terus, ngejar terus gitu, itu jadinya, nice, nice, gue pribadi juga percaya, apapun yang, pikiran apapun yang kita manifest gitu, dengan cita-cita yang ingin kita, apa, capai gitu, kalau kita tetap giat, terus dengan rajin, kayak yang gue bilang, gue soalnya gini, tertarik, karena gue sempat ngeliat instastory, lu, lu majang, kalau nggak salah, dream board ya, namanya ya, itu namanya vision board sih, oh iya vision board, iya, itu tuh lu bikinnya, kalau boleh tahu, udah berapa lama? lu bikinnya tahun ini sih, sebenarnya, tahun ini tuh maksudnya tahun 2020, gue masih hidup di masa lalu ya kayaknya, hahaha, 2020 lu bikinnya? iya benar, iya itu istimewa, terus dalam 2020 itu juga langsung terachieve semuanya? mungkin karena gue pajang di mana-mana ya, jadi kan, wow, gitu, jadi, sebenarnya gini, awal ceritanya itu adalah karena teman gue itu, ada yang bikin course soal itu, soal vision board itu, gimana bikinnya, gimana cara inspirasinya gitu, karena katakan nih kita, katakan caranya tuh oke, kita ke Pinterest aja, terus gambar-gambar yang kita suka, tuh kita, kita pilihin gitu, yang nggak gitu, karena itu kan maksudnya itu jadi dream orang lain lho, bukan punya lolong gitu kan, jadi ya, lu harus mikir dulu, yang lu pengen itu apa, what do you wanna be, what do you wanna have, what do you wanna do, gitu, itu tiga itu biasanya, terus ya, kita tulis, apa aja yang kita pengen, dari situ terus kita cari, kalau gue ya, gue cari gambar yang, yang sesuai dengan, dengan itu, yang best representing that idea gitu, nah, kebetulan, emang udah dapet semuanya, terus habis itu, gue masukin ke, gue gabung-gabung nih, jadi satu, terus gue masukin ke, jadi background desktop gue, terus desktop ini kan, laptop wallpaper gitu, terus habis itu, gue di HP juga, terus, gue bikin kayak semacam, apa sih, buku tulis, terus itu covernya, jadi di custom jadi itu, gitu, jadi ya setiap kali gue ngapain aja, ya gue akan selalu ngeliatin itu, gitu, jadi, main magnet ya namanya ya, gitu, nice, nice, wow, banyak banget yang gue dapet dari lu hari ini, nice, nice, ada, terus kira-kira, lu ada saran gak, kalau buat teman-teman imu di sini, kalau mereka kira-kira pengen ngebangun, apa, sekolah, musik sendiri juga, kira-kira, ada tips, apa gak dari lu? mungkin tipsnya itu gini, lu harus tahan banting sih, mental lu tuh harus, harus kuat gitu, kalau lu mau maju, gitu, karena, rejuksinya itu pasti bakalan ada, gitu, itu inevitable, lo jualan 100 kali, ditolaknya berapa, berapa puluh kali itu udah jelas, gitu, orang yang sukses sekarang, itu kemungkinan udah lebih banyak, mencoba daripada, berapa kali kita gagal, gitu, kayak mereka, ya coba aja terus, gitu kan, ya sama seperti yang tadi gue bilang, gitu kan, semakin banyak kita mendiscover hal-hal baru, gitu, biasanya kita akan, ngerasa makin bego, gitu, karena, gila men, gue gak tau apa-apa ya, gitu, jadi, ya gue sampai sekarang begitu sih, jadi ya, belajar terus, gitu kan, terus yang, yang kedua, kita tuh, menurut gue, kita tuh harus punya budget buat gagal, gitu, karena, bikin salah itu udah pasti, gitu, dan, dan lo harus bisa memaafkan diri lo sendiri, gitu, kalau lo bikin salah, bikin budget, budget itu bisa budget berupa duit, bisa berupa, berupa emosi, bisa berupa, budgetnya macem-macem, gitu, karena kalau kita salah, kita kan mungkin ngerasa guilty, kalau kita, aduh kemarin salah, harusnya gue gak gini, harusnya, nah itu, kita gak boleh terlalu banyak, apa ya, kayak, dueling disitunya, gitu loh, justru kayak, oke, apa nih yang bisa gue belajar dari sini, gitu, ya, karena, jadi punya budget untuk gagal itu, karena apa, misalnya nih, contoh salah hiring, salah hiring orang tuh mahal, gitu kan, mahal dari segi biaya, dari segi emosi, dari segi tenaga, itu banyak, salah beli barang, mahal, salah buka cabang, itu, itu mahal, gitu, tapi ya, memang itu adalah, part of the price, yang harus, lo bayar gitu, supaya lo bisa belajar, gitu, kan kalau udah, salah, kan berarti belajar tuh, nah, bagus lagi sebenarnya adalah, kalau lo bisa belajar dari kesalahan orang lain nih, sebelum, lo yang berbuat kesalahan, gitu, jadi ya, banyak-banyakin baca, banyak-banyakin dengerin talks, dengerin podcastnya Jili, emosin di si ibu nih, tapi, aduh, gue suka banget cara lo berpikir, nice, nice, jangan takut bikin salah, jangan takut untuk susah, itu memang, resep yang udah, gak bisa dihindarin sih, bener sih, itu gila, maksudnya gak, gak bisa, enggak sih, gitu, emang mau belajar tuh pasti bakalan begitu, pasti, pasti mess up gitu awalnya, dari situ, di review, kemarin salahnya apa ya, nice, nice, gue juga, juga sering kayak, misalnya kayak buka cabang, oh, salah, ternyata tempatnya gak, harusnya gak disini, gitu, maksudnya sekarang, dari yang kita punya empat itu, mungkin yang lain gak tau, sebenarnya gue tuh udah buka cabang itu, berapa kali, gitu, yang udah tutup tuh berapa kali, berarti sempet ya, sempet buka cabang di tempat lain ya, sempet dong, sempet dong, dan kayak dari situ, misalnya, reviewnya nih, contohnya, kenapa buka cabang di situ tuh misalnya salah, karena gak market research dulu, gitu, contohnya misalnya, jadi ya, dari situ terus belajar gimana sih, caranya market research yang bener, gitu, supaya gak kejadian lagi, jadi kalau udah tau, ya tinggal di copy page aja, sebenarnya, gitu kan, nice, nice, ini pertanyaan, yang gak bisa dihindarin, untuk setiap tamu yang ada disini, apa tuh, goal lu, sebagai seorang edukator tuh apa tuh, oh, goal gue sebagai seorang edukator musik, goal gue tuh sebenarnya gue, pengen orang, terutama children ya, punya experience tentang, gimana sih, music lesson itu bisa berarti banget, dalam hidup, gitu, kalau dilakukan dengan benar, gitu, gue highlight disini itu, music lessonnya ya, bukan cuma musiknya sendiri, gitu, sure musiknya itu, yang kalau kita main musik itu seneng, kita bisa bikin connection, kita bisa, self-shooting, dan lain-lain, itu, itu menurut gue memang banyak, tapi yang gue highlight disini itu, sebenarnya, adalah karena, music lesson itu, adalah, mini version of life, gitu, nah, maksud gue gini, saat anak itu, less music, nih, bertahun-tahun ya, ini long term, aku ngomongnya, gak mungkin semua bagian dari lessonnya itu fun, gitu, pasti ada bagian-bagian yang susah, yang materinya itu, lebih susah daripada biasanya, atau yang justru yang boring, ya, gue mainin lagi, mainin lagi, atau, yang frustrasi, bikin anaknya frustrasi, yang, kadang-kadang, bikin mereka mungkin, merasa, udah, gak usah less lagi lah, gitu kan, nah, disitu justru sebenarnya, peran dari, edukator, sama, sama orang tamur juga barengan ya, ini harus sama-sama bantu bahwa, ini anak tuh harus, terus berjuang, gitu loh, kenapa begitu? Karena, kalau kita lihat kehidupan manusia ya, semua yang penting-penting, itu pasti ada up sama and down-nya, contohnya kayak, karir, relationship, pertemanan, keluarga, nanti kalau maksudnya, ya, mungkin anak yang masih kecil sekarang, mungkin gak ngerti, gitu kan, tapi nanti ketika dia udah adulting ya, semua pasti ada saat-saat itu, gitu kan, dimana, life is just, harder than usual, gitu, atau, ah udahlah, give up ajalah, gak usah ngerjain nilai lagi lah, gitu, nah, sementara di music lesson itu, menurut gue banyak banget simulasi, yang kecil-kecil, yang kayak gitu, dengan, dengan skala yang jauh lebih kecil ya, gitu, misalnya nih, kayak, mau konser, aduh dedekan, gitu, mau ujian, susah nangis, takut, gitu kan, ya, itu sama semua nanti, itu perasaan-perasaan itu, akan muncul lagi, misalnya, pada saat mau presentasi penting, nanti kalau udah kerja, gitu, atau, ada perasaan frustrasi, nanti waktu dalam karir lu, dalam relationship lu, gitu kan, itu semua itu inevitable, itu tuh, gak terhindar, karena namanya hidup, gitu kan, nah, secara gak langsung tuh, anak tuh, dilatih gitu, dalam, dalam, dalam music lesson itu, gimana caranya coping dengan, hal-hal yang seperti itu, gitu, dengan skala yang lebih kecil, gitu kan, ya bonusnya bisa man, musik, gitu, tapi tujuan gue, untuk, untuk bikin sekolah musik, bukan sebenarnya, bukan, bukan untuk, semua murid gue harus jadi musisi, gitu, gak begitu sih, tapi, karena buat gue, edukasi musik itu, jauh lebih besar, tujuannya daripada, cuma bisa main musik doang, bisa main skillnya aja, gitu ya, betul, betul, banyak banget yang bisa, bisa diambil, gitu, dari, dari music lessonnya, yang jangka panjang, ya gue ngomonginnya, berdua sih, gitu, wah, ini, bincangan hari ini sih, bener luar biasa sih, tamunya memang, aduh, kepala gue udah, toeng, wow, 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 lalu, pertanyaan terakhir, apa mimpi lu, sebagai seorang entrepreneur, aduh, oke, apa lu pengen expand lagi, atau lu pengen apa nih, iya, well, tentunya pengen expand lagi sih, iya sih, mimpi gue tuh sebenarnya adalah, MC Go Musica tuh bisa ada, di mana-mana, gitu kan, even bisa, mimpinya bisa, go international, gitu, dan dengan membawa, yang tadi gue bilang, gitu, tujuannya kan supaya, ya itu tadi, maksudnya, gue, gue sebagai educator musik itu kan, itu tadi yang tadi gue ceritain panjang, gitu, supaya orang tahu lebih banyak, ya caranya gue harus expand dong, berarti, gitu, itu mimpi gue, ada posisi yang bisa direkod gak bu, udah, mau nge-rekod saya bu, nanti, ini Jill, aduh, si ibu ini, aduh, ibu, ibu, gue rasa, thank you banget, atas sharingnya, buat hari ini, ini bener-bener useful banget, gue juga percaya, bakal useful banget, buat para pendengar, di sini, di teman-teman imu, sungguh luar biasa, visi dan misinya ibu rosa, sebagai seorang edukator, dan sebagai seorang entrepreneur juga, makasih banget, untuk waktunya, makasih banget, untuk sharingannya, ini bener-bener, thank you banget, sukses terus ibu rosa, nah ibu rosa, kalau misalnya ada yang, misalnya pengen nanya, kalau gue mau, masukin anak gue, di ensiklo musika, mesti DM kemana, mesti email kemana, kalau instagramnya, ada, at ensiklo musika, itu yang untuk Jakarta, atau yang di Bali, ada, at ensiklo musika Bali, gitu, kalau di DM, kalau mau consult, sama ibu rosa, mau consult sama saya, bisa, kirim formnya, di, di, www.ensiklo musika.com, oke, saya ngirim ya nanti ya bu ya, Angel, gue yang terima kasih banyak loh, gue diundang, gue gak yang kan nih, itu, terima kasih, teman-teman imu Indonesia, yang telah menonton, episode podcast kali ini, nah, jangan lupa, tekan tombol like, dan subscribe, apabila teman-teman, merasakan manfaatnya, silahkan di share, dan, apabila ingin, mengikuti, perkembangan imu Indonesia, bisa, follow kita, di instagram, at, imu underscore Indonesia, sampai ketemu lagi, di episode berikutnya,